Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Riko pun jadi ekstra gugu penuh debar-debar indah ketika harus mengucapkan ikrar ijab kabul yang sayangnya dilangsungkan secara tertutup oleh Riko dan sang istri kedua. Jangan lupa, berasa banget, bisa nikah. Tidur malam tadi lucu, habis isa-an. Malam ini tidur gue sendiri, sama boneka anak gue. Besok malam sudah ada anak-anak cewek. Ya begitu lu mikir, saya beban-beratan, saya terngiang almarhum papa udah meninggal. Pas habis nikah gini, aduh kalau cewek kan setelah nikah kan enak ya, bisa nyender ke suami. Tapi ketika suami kewajiban mencari nafkah, mungkin dia ya nggak gitu-gitu amat lah. Gue mikir, ya Allah yang pertama semoga gue bisa nafkahin dia dengan yang halal. Itu dong gue ngempanin anak orang sampai mati ini. Uniknya, kisah cinta Riko bersama Mekar Ayu Lestari seolah mengukir kata menakjubkan. Bagaimana tidak, kabarnya Riko sempat harus berjuang penuh jatuh bangun selama dua tahun untuk bisa meyakinkan Ayu agar bersedia menikah. Tak pelak, sebuah tanya pun menjulang. Mengapa Riko harus melewati perjuangan panjang untuk bisa menikah dengan Ayu? Mungkinkah karena masa lalu perjalanan cinta Riko yang penuh liku? Mulai dari perceraian heboh dengan artis Andrina Malakiano, hingga Riko sempat berurusan dengan hukum karena menjalinkasi dengan anak SMA, sehingga Ayu sulit menerima Riko. Entahlah, yang jelas untuk istri keduanya kali ini, Riko memilih sosok yang tak kalah mengundang kejutan. Karena ternyata, Ayu memiliki perbedaan usia 16 tahun jauh lebih muda dari Riko. 16 tahun jauh. Siapa nih yang lebih dewasa? Atau Mba Ayu? Yang paling dewasa diantara kita sebenarnya ibu saya. Sebenarnya usia nggak, nggak masalah ya. Desta juga sama istrinya jauh. Dulu lebih tua istri saya, mantan. Dulu lebih-lebih usianya gitu. Tapi artinya sejauh ini nggak ada kendala ya. Kendala nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ya senang aja akhirnya Ceper nggak suka sama anak SMA lagi. Ya kan? Nggak, tapi paling nggak. Nggak ada yang paling nggak senang sih. Maksudnya sahabat, nikah, sekarang udah ada yang jagain. Udah ada yang itu yang paling penting kan gitu. Di masa-masa tua Ceper, kan udah tua nih. Karena orang kiranya kan nggak, karena kecil. Di masa-masa tua Ceper ini udah ada yang akan menjaga dia, akan nemenin dia, ngurusin dia gitu. Ya, seperti air yang mengalir, tak ada yang bisa menebak kemana arah cinta melabukkan hati anak manusia. Seperti takdir yang mempertemukan Riko dengan Ayu yang ternyata 16 tahun lebih muda. Mungkinkah karena ini, Riko jadi menutupi 2 tahun kisah cintanya dengan Ayu? Saya udah lama, udah 2 tahunan ya. Udah lama, ini mudah-mudahan tidak diedit ya. Dari dulu biasa tahu kalau syuting dibawa. Cuman memang nggak publis yang gimana-gimana juga gitu. Udah Ayu punya ngomongan cepet. Anak sih udah janji. Nanti anak pertama, nama depannya dia yang kasih. Buat Riko Ceper selamat. Semoga sukses dan selamat berbulan madu. Kita berdua berharap mudah-mudahan rumah tangga Riko dan Ayu diberikan berkah oleh yang maha kuasa. Kemudian mereka bisa melalui kehidupan yang banyak tantangan, tapi juga banyak keindahan bisa mereka lalui sampai akhir hayatnya. Karena Riko cukup panjang dalam waktu penantiannya ya kan. Jadi mudah-mudahan ini udah jodoh dari Allah pasti yang terbaik. Ya didoakan semoga cepet punya baby ya pastinya buat mereka. Amin. Riko Ceper dan juga Ayu selamat menemu hidup baru. Selamat. Akhirnya menikah dan juga semoga ini adalah yang terakhir ya untuk keduanya. Cepat dapat ngomongan. Kita menikah di tahun yang sama. Selamat menemu hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang bahagia seterusnya. Dan yang lebih penting benih kasih cepat bersemi. Wassalam. I Like Dengdut Challenge Bukan sekedar tantangan biasa bagi Enzi Storia. Pasalnya selain melalani tantangan bergoyang dangdut. Mereka yang menerima tantangan ini juga menyisikan sebagian uang mereka untuk dunia pendidikan. Enzi melihat kehebohan I Like Dengdut Challenge yang diikuti tak hanya masyarakat tetapi juga publik figur tanah air. Merupakan kegiatan positif yang sangat berguna bagi anak-anak Indonesia yang memang sangat membutuhkan uluran tangan. Sebenarnya sekarang sudah baik ya. Cuman mungkin di daerah-daerah terpencil masih banyak banget yang belum ada sekolah. Atau enggak sekolahnya rusak atau enggak fasilitas untuk mencapai sekolahnya juga masih susah. Ada yang harus ngeliatin sungai dulu gitu. Jadi adik-adik kita kadang-kadang enggak sekolah cuman karena hal-hal kayak gitu. Jadi adanya Alec Dangdut ini kita mau berpartisipasi untuk membantu memfasilisasi sekolah itu sendiri gitu. Jadi kan Alec Dangdut itu tantangan kayak Ice Bucket Challenge tapi versi yang Indonesianya kan. Jadi kalau misalkan kita mau menyumbang minimum 50 ribu kita harus joget dulu. Kalau misalkan kita enggak mau joget minimum 500 ribu. Berharapnya sih Alec Dangdut diterima ya sama masyarakat banyak yang ngikutin gitu. Kayak Ice Bucket Challenge kan banyak banget yang ngikutin. Jadi ayo Alec Dangdut ikutin juga karena gampang kok tinggal joget-joget ngerewang 50 ribu gitu. Oke pemirsa, nah sekarang aku mau ngelakuin tantangannya nih Alec Dangdut bakal joget dan nanti bakal nantangin artis lain, oke? I like Dangdut, I like Dangdut, I like Dangdut, I like Dangdut, I like Dangdut. Oke aku mau nantangin karena bintang tamu hari ini ada pemain FTV, pemain sinetron. Aku nantangin Dinda Kirana. Hmm mau enggak ya dia joget Alec Dangdut, oke? I like Dangdut, I like Dangdut, I like Dangdut, I like Dangdut, I like Dangdut. Bagi selebriti penampilan seolah menjadi modal mutlak. Lantaran itulah artis Cintami Atmanegara rajin melakoni line dancing untuk tetap menjaga kecantikan dan kebukaran tubuhnya. Nah seperti apakah cara unik Cintami untuk tetap tampil cantik? Simak berita lengkapnya yang akan kami rangkai dengan kabar menarik lainnya sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!